Jadi pertama-tama kita keluarkan biji dari bungkusannya Kita masukkan dalam wadah Kemudian kita bisa menggunakan besi atau alat apapun itu untuk mengambilnya Pertama basahkan dulu besinya Kemudian tempelkan ke benih Lalu simpan atau letakkan di rock wool yang sudah kita lubangi Nah misalnya ini, kita langsung letakkan saja seperti ini Nah ini bisa 2, bisa 3 kita isi Jangan benih yang expired ya Biasanya kalau benih yang expired itu atau sudah mendekati masa expired Tumbuhnya susah ya, susah tumbuh Bisa juga tidak tumbuh Jadi usahakan lihat dulu tanggal expirednya Teman-teman bisa lihat di belakang bungkusan benih yang kita beli Nah ini tanggal expirednya Ini masih 1 tahun Dan kemurniannya 98% Daya tumbuhnya 85% Isi benihnya 25 gram Ini saya beli di toko sekitar 20 ribuan Jadi potensi hasil ton per hektarnya itu 25-30 ton Usia panennya itu 30 hari setelah tanam Bukan setelah semai ya Jadi kita semai dulu selama 10 hari Kemudian 30 hari berikutnya sudah mulai bisa dipanen Nah ada gelombong-gelombongnya ya teman-teman Nah ini adalah suplai oksigen juga untuk airnya Jadi air yang jatuh kembali itu Membentuk gelombong-gelombong Nah inilah yang Men-supply oksigen pada akar Nanti airnya ditarik lagi sudah mengandung oksigen di airnya Ini adalah semayan usia 14 hari Sudah ada 4 daun Daun lembaga dan daun semayan Di usia 1 minggu setelah tanam Kita beri nutrisi sebanyak 600 ppm Di usia berikutnya yaitu 2 minggu setelah tanam Kita naikkan menjadi 900 ppm Pada usia 3 minggu setelah tanam Kita beri nutrisi dengan konsentrasi 1200 ppm Minggu keempat sampai panen Kita pertahankan nutrisi 1200 ppm Ppm adalah satuan 4 per milion Satuan ini adalah Untuk mengukur kepekatan nutrisi di dalam air Untuk mengukur atau mengetahui berapa ppm Nutrisi yang terlarut di dalam air Maka kita memerlukan alat yang disebut TDS meter Nah jika teman-teman belum memiliki alat TDS meter Maka silahkan beli di toko online Atau toko pertanian terdekat Terima kasih karena sudah menonton video kami Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk berlangganan gratis Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Salam hijau Setengah kilo guys